Hai jadi teman-teman ini kali ini saya lagi kembali untuk babat rumput ya di kebun ini pakai mesin karena sudah satu bulan ini tinggalin semenjak di bulan puasa kemarin sampai 2 minggu lebih selebaran dan kali ini baru di lihat lagi dan rupanya sudah semak seperti ini dan karena sekarang lagi musim kemarau jadi setidak nyemprot pakai obat tapi saya gunakan mesin rumput jadi biar dia pendek-pendek dulu seperti ini dan nanti ketika sudah mulai pernah tumbuh dan mudah-mudahan ada hujan dalam seminggu dua minggu ke depan jadi bisa kita menggunakan rumput apa obat rumput kembali ya kita lihat dari sebelah sana padahal itu yang kemarin sudah dikerjakan di nyimas ditumbang itu ya tapi karena musim hujan di bulan puasa kemarin jadi sekarang sempatnya lihat sudah sudah seperti ini itu banyak daun pisang hutan itu yang tumbuh nah itu ini tangan gemetar ya habis megang mesin rumput jadi kita berisikan dulu saya berisikan ini pakai mesin rumput dulu teman-teman tidak langsung menggunakan obat karena kasi nanti hari juga sudah kemarau kita tambah pakai obat jadi sayang nanti pelepahnya itu kan kuning teman-teman kalau ini kan kelihatan bagus ya ya jadi kita tidak menggunakan obat ya guyur-guyur hari ini jam setengah tiga sore saya yang seorang sur mau lakukan babat rumput ya teman-teman berapa dapatnya aja tidak memegasakan kena suha juga tuh terang sekali di atas teman-teman jadi saya mengambil yang tempat teduhnya aja kalau ngejar yang panas di sana teman-teman kalau jam tiga ini masih terlalu panas jadi saya kerjakannya di tempat teduh tidak terlalu panas ini umurnya umur tanam di tahun 2022 di bulan Juni teman-teman sekarang sudah bulan Mei jadi udah mau ini hampir umur 10 sampai 8-10 bulan ya 8-10 bulan ini jenis bibitnya yang ambil ini sama yang ambil juga sampai ke atas yang sebelah sana ya kalau terlalu bersih teman-teman juga tidak bagus ya karena kalau terlalu bagus sehingga tanah ini tidak dingin terlalu bersih gitu tanahnya tidak dingin sedangkan di musim kemarau seperti ini juga tidak tidak bagus ya kalau kita langsung untuk melakukan pembersihan terlalu bersih apalagi disemprot jadi kita usahakan pakai mesin rumput saja kalau kawan-kawan yang tidak punya mesin rumput nanti kan bisa pakai untuk menyemprotnya nanti usahakan dulu setelah hujan gitu paling tidak dalam satu minggu ini ada hujan teman-teman bisa melakukan semprot nah itu cepat sekali nanti kuningnya teman-teman apalagi ilalang yang seperti itu daun-daun pisang yang pisang liar seperti itu maka akan cepat nanti kuning langsung hangus pakai obat biru ya pakai obat biru seperti video yang sudah saya tampilkan itu ada campuran pakai starlon atau garlon cukup satu satu tanki untuk tanki semprot itu pakai 100 cc saja obat birunya dan satu tutup botol starlon dicampur silahkan semprot basah jadi bakalan cepat tapi hati-hati lihat dulu hujan deh teman-teman ya kalau ada musim hujan barulah semprot karena kasian kalau tanamannya kecil seperti ini teman-teman tuh masih kecil nih teman-teman kesian kalau kita pakai obat terus ya segitu teman-teman aktivitas hari ini semoga bisa menjadi tambahan informasi dan juga bisa menjadi pedoman teman-teman melihat pengalaman saya kalau musim kemarau saya tidak semprot padahal yang sebelah sana itu teman-teman kemarin video-video yang sebelumnya sudah saya tampilkan untuk melakukan penyemprotan dan kali ini saya pakai mesin rumput ya terima kasih telah menyaksikan jangan lupa di like ya dan di subscribe dan semoga bermanfaat videonya kita ketemu lagi di video berikutnya akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.